... Sudarlun, Polda Aceh mengamankan dua tersangka, Rit dan Yir, yang disebut sebagai bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Keduanya menjadi target polisi menyusul video yang mereka buat yang berisi maklumat pengusiran warga non-Aceh. Dari kedua tersangka ini, Yir disebut polisi sebagai pimpinan kelompok. Tersangka disebut membuat video itu dan kemudian beredar di media sosial pada Mediu Agustus lalu. Selain mengamankan tersangka dari kawasan Biren, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata api rakitan dan sejumlah bendera. Kepolisian menyatakan aksi kelompok ini meresahkan. Dalam aksinya, mereka menamakan diri sebagai kelompok pembebasan kemerdekaan Aceh Darussalam, kemudian Aceh Merdeka, hingga tentara Aceh Darussalam. Jadi kedua orang yang diduga sebagai tersangka ini bisa kita amankan jam sekitar jam 10.25 di desa Cetrabu, Baru, Ketamatan, Kusangan, Kabupan, Biren, Provinsi Apo. Jadi, perang-peranggis kejadiannya perlu saya sampaikan. Jadi, sekitar bulan September, tanggal 17, 17 September ini, tersangka ini sempat mempiralkan, mempiralkan sebuah akun di Facebook, yaitu yang melanggar mendandang IT, yaitu tentang masalah syarat, keuntungan dengan salah, dan juga let's speak, ujaran kebencian. Mungkin kadang-kadang juga sudah pernah ngetahui dalam viral di media sosial di Facebooknya, yang tersangka ini sempat mengatakan bahwa warja yang non-bribumi atau di luar Aceh, bukan warga Aceh, agar luar dari wilayah Aceh sampai batas tanggal 4 Desember 2019. Kalau tidak ada, tidak keluar, maka kemudian tindakan kekerasan. Dari Bandar Aceh, tim Serambi on TV. Kemudian dalam ini pernah yang bersantuknya juga di media sosial mengacungkan senjata.